sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam maka kita jaga dengan sebaik-baiknya bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya maka menjelaskan produk tadi apakah kemudian dengan membuat video wanita yang mempraktekan produk tadi seperti untuk perawatan wajah misalnya perawatan kulit misalnya bagaimana yang demikian kalau harus menampakkan aurat maka jangan kalau harus menampakkan aurat maka jangan yang diperselisikan para ulama itu aurat wajah dan telapak tangan wajah dan telapak tangan ini sebagian mengatakan sunnah untuk ditutup sebagian mengatakan wajib untuk ditutup itu wajah dan telapak tangan dari pergelangan pergelangan tangan itu yang diperselisikan para ulama ada pun selain dari itu maka semuanya aurat maka kalau tidak mendesak maka hukum asalnya itu aurat maka tidak boleh ditampakkan dokter yang menyuntik dokternya laki-laki menyuntik wanita misalnya bagaimana yang demikian kalau tidak ada dokter perempuan ya hanya dibuka yang kebutuhannya itu pun didampingi dengan mahrumnya sehingga tidak khulwat dia tidak berduaan demikian sebaliknya dokternya perempuan yang disuntik laki-laki misalnya harus disuntik memang mendesak ya maka itu keadaan yang mendesak ya keadaan yang mendesak maka itu diperbolehkan tapi kalau seperti contoh tadi praktek bagaimana cara memakai mungkin dengan penjelasan suara mungkin dengan penjelasan tulisan itu sudah cukup maka tidak perlu pakai pakai video Allah Ta'ala A'lam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati